Sub indo by broth3rmax Ombak besar hampir menelangi Ku hilang, tak tahu pulang Tapi ku dipegang, tak ada lagi yang ku bintang Selain kau Tuhan, selalu serta ku bersama Dalam batera Takkan ku takut Di dalam gelapku Di keraguanku Ku temukan terangmu Tuhan Di dalam badai ku Dalam gelisahku Ku temukan kekuatan Yang memberikanku Damai Di hatiku Damai Kamai Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian Apa kabarnya nih? Saya harap kita semua ada dalam kondisi yang baik Dan sehat tentunya ya Ngomong-ngomong soal hidup Saya ingin bercerita tentang seorang atlet renang wanita Bernama Florence Chatwick Florence merupakan wanita pertama Yang mampu melintasi selat channel Inggris Bolak-balik dari Perancis ke Inggris Dengan waktu tempuh 13 jam 20 menit Setelah memecahkan rekor tersebut Florence juga berupaya Untuk melintasi pulau Catalina Hingga garis pantai California Namun sayangnya dia gagal Nah menariknya Kegagalannya ini tidak disebabkan Karena keram otot Atau karena air yang dingin Atau karena ada bahaya hiu Tetapi alasan dia berhenti adalah Karena adanya kabut Dilansir dari Daily News tahun 1952 Dikatakan ketika kabut mulai merebak Florence tidak mampu melihat garis pantai Dan terpaksa berhenti Nah dan ketika dia naik ke kapal bantuan Dia diberitahukan kepada awak kapalnya Bahwa jaraknya itu ke garis pantai California Kurang dari satu mil saja Seandainya nih Kalau misalkan Florence tahu Betapa dekatnya jarak dia ke pantai Maka dia pasti akan bertahan sedikit lebih lama Namun malah sebaliknya Dia kehilangan perspektif Dan menyerah Bapak ibu saudara sekalian Ada waktunya kabut datang Memenuhi kehidupan kita Dan dengan cepat Membuat kita kehilangan arah Atau kehilangan perspektif Contohnya saja Seperti situasi sekarang Ancaman virus Corona ada dimana-mana Bukan hanya itu Ekonomi secara global juga bergejolak Sehingga kita kesulitan secara ekonomi Bahkan beberapa orang harus terkena PHK Di tengah-tengah kabut yang sulit Dan menyakitkan diri kita ini Kita sering kehilangan iman Dan lebih fokus kepada rasa sakit yang kita alami Yang akhirnya membuat kita Mulai mengasihani diri Oleh karena itu Ada dua hal yang dapat kita lakukan Agar kita tetap memiliki perspektif Di tengah kabut yang merintang diri Yang pertama adalah Mengubah sikap mengasihani diri Dengan bersyukur Bapak ibu saudara sekalian Salah satu cara paling efektif Untuk tetap menjaga perspektif Dan berhenti mengasihani diri Adalah dengan menyadari Ada banyak hal yang dapat kita syukuri Dalam hidup sampai detik ini Filipi 4 ayat 4 mengatakan Bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan Sekali lagi ku katakan Bersuka citalah Saudara sekalian Menjalani hidup sebagai rasul Paulus Bukanlah hal yang mudah Seringkali ia mengalami hal-hal yang Tidak adil di dalam hidupnya Karena iman dan pengajarannya Akan Tuhan Yesus Dia disiksa Dia dihina Bahkan dalam Filipi 1 ayat 13 Dikatakan bahwa ia sedang berada Di dalam penjara Sehingga dapat dikatakan bahwa Kondisi yang dialami Oleh rasul Paulus Ketika dia sedang menuliskan Surat Filipi ini Tidaklah baik Atau dapat dikatakan Pahit Namun respon yang muncul Sangatlah berbeda Dia justru meresponinya itu Dengan bersuka cita Dia melihat keadaannya ini Bukan sebagai satu alasan yang kuat Untuk dirinya mengasihani diri Dan menyerah Tetapi dia meresponinya Dengan bersuka cita Bagaimana caranya? Di dalam ayat ke-8 Dikatakan Jadi akhirnya saudara-saudara Semua yang benar Semua yang mulia Semua yang adil Semua yang suci Semua yang manis Semua yang sedap didengar Semua yang disebut kebajikan Dan patut dipuji Pikirkanlah semuanya itu Alih-alih tenggelam Dalam perasaan Mengasihani diri Paulus justru Memikirkan segala kebaikan Yang pernah Tuhan Lakukan dalam hidupnya Dengan demikian Dia dapat melihat bukti Bahwa Allah Tidak pernah Meninggalkan Dia sedetikpun Bapak ibu saudara sekalian Ketika anda Tergoda Untuk mengasihani diri sendiri Berdoalah Dan mintalah kepada Tuhan Untuk menunjukkan kepada kita Hal-hal apa saja Yang dapat kita Syukuri di dalam hidup ini Agar kita Tetap memiliki Sukacita Dan Pengharapan Yang kedua adalah Berjalan maju Dengan iman yang teguh Pada umumnya Ada tiga respon Manusia yang muncul Ketika ia berada Dalam situasi yang sulit Yang pertama adalah Dia akan fight Dia akan bertarung Dengan situasi itu Yang kedua Dia akan flight Dia akan kabur Dari situasi itu Dan yang ketiga Dia akan freeze Dia hanya terdiam Tidak berbuat apa-apa Seakan pasrah Untuk ditaklukkan Dengan situasi seperti itu Saya tidak tahu Bapak ibu saudara sekalian Anda sekarang berada Dalam posisi yang mana Tetapi Firman Tuhan hari ini Mengingatkan kita Untuk tetap Berjalan maju Dengan iman yang teguh Ibrani 12 Ayat 12-13 Mengatakan Sebab itu Kuatkanlah Tangan yang lemah Dan lutut yang goyah Dan luruskanlah Jalan bagi kakimu Sehingga yang Pincang Jangan terpelecok Tetapi Menjadi Sembuk Pada ayat-ayat sebelumnya Penulis Ibrani Menasihatkan kita Untuk melihat seluruh Penderitaan yang kita alami Ini sebagai Satu didikan yang baik Dari Tuhan Guna membuat kita Menjadi pribadi yang lebih Kuat lagi Di dalam dia Namun harus kita sadari Di tengah kita menjalani Didikan yang Tuhan berikan itu Seringkali kita mungkin goyah Seringkali kita merasa Tidak berdaya Dan kita mulai berpikir Untuk apa saya harus ikut Tuhan Ikut Tuhan itu berat Ikut Tuhan itu membawa Penderitaan bagi saya Saya tidak mendapatkan udara segar Ketika saya mengikut Tuhan Dan dari sanalah kita mulai berpikir Untuk berhenti Dan menyerah Namun melalui firman ini Tuhan ingin berkata kepada kita Untuk Be strong And take courage Be strong And take courage Kadang hidup itu memang sulit Untuk dijalani Tetapi Melalui firman Tuhan Berkata kepada kita Bukan waktunya Untuk menyerah Belum waktunya Untuk kita mengangkat tangan Ayo kita hadapi bersama Aku beserta dengan engkau Bapak ibu saudara sekalian Demikianlah dua hal yang dapat kita lakukan Agar kita tetap memiliki perspektif yang benar dan kuat Di tengah kabut yang merintang hidup Yaitu Mengubah sikap mengasihani diri Dengan bersyukur Dan yang kedua adalah Berjalan maju Dengan iman yang teguh Tuhan Yesus memberkati Berjalan maju Terima kasih Terima kasih.